Bismillahirrahmanirrahim Selamat menyaksikan Sebagai mana yang dialami oleh pemuda dan pemudi ini Suatu ketika Yusuf sedang mengerjakan tugasnya di kosnya bersama dengan seorang temannya yang bernama Ali Setelah tugasnya usai Yusuf memutuskan untuk refreshing sejenak dengan bermain game Tatkala di tengah-tengah kegiatan bermain game, suara azan terdengar Ali yang masih mengerjakan tugasnya tersebut Lantas bersegera membereskan barang-barang penugasannya dan pergi berwudu Setelah selesai berwudu dan akan memenuhi panggilan Allah menuju masjid Ia melihat teman kosnya masih asyik bermain game Dan tidak segera pergi berwudu Akhirnya, Ali berkata kepada teman kosnya Udah dulu main gamenya, su Nanti kita lanjut lagi Tadi udah azan kan? Ayo wudu dulu Nanti keburu ikom lah Sambil menarik tangan Yusuf Yusuf menjawab Nanti dulu Li Nanggung nih Bentar lagi Gue ngalahin rekor Ali duluan aja lah Gak usah nungguin Gue mau sholat di kosan aja Jeda dulu gamenya Nanti lanjut lagi Ayo lah sub Balas Ali Yusuf tidak menghiraukan Ali Dan masih asyik dengan gamenya Gumam Ali kecewa Lalu Ali pergi menuju masjid Dengan perasaan sendi Karena kegagalannya mengajak Yusuf Untuk sholat berjamaah di masjid Selepas sholat Ia pun tak luput Mendoakan kebaikan kaum muslimin Dan muslimat Serta terkhusus pula Untuk teman kosnya Yusuf Kepada Allah Dengan memohon Agar Allah Berikan hidayah kepadanya Kisah Pemudi Suatu hari Selepas jam perkuliahan usai Para mahasiswi Biasanya bercandaria Dan mengobrol terkait Dengan hal apapun Yang ingin mereka ceritakan Bersama dengan teman sejawatnya Sudah menjadi tabiat perempuan Tuhan suka sekali berbicara dan bercerita Untuk itu Perlu diperhatikan Agar apa yang diceritakan Bukanlah yang dilarang syariat Seperti Ghibah Namimah Maupun fitnah Di tengah-tengah obrolan Salah seorang teman Lantas mendengar azan Sedangkan teman lainnya Terlalu fokus Dengan bahan obrolan Sehingga Suara azan pun Tidak terdengar Kemudian Salah seorang teman Yang mendengar tersebut Lantas berdiri Dan berkata Kepada teman-temannya Eh teman-teman Sontak mengagetkan semua Dan seketika Menghentikan Pembicaraan Yang sedang berlangsung Dan salah seorang teman yang lain Bertanya dengan raut Wajah keheranan Kenapa Khadijah Lantas Khadijah menjawab Tadi aku dengar Suara azan Tuh Masih Coba dengerin Baik-baik deh Eh iya Astagfirullah Jawab Fatimah Membenarkan Apa yang Khadijah dengar Yaudah Insya Allah Gak apa-apa Semoga Allah Mengampuni Kelalaian kita Udah dulu yuk Mobilnya Nanti Dilanjut lagi Selapas sholat Nah sekarang Kita sholat di masjid ini ya Berhubung di kosan Sedari tadi pagi Gak ada air Ucap Khadijah Kemudian Semuanya berdiri Bersegera Menuju masjid Untuk melaksanakan Ibadah sholat Lihatlah Perumpamaan Kecil Kisah Pemuda Dan pemudi Yang dapat Mengajarkan Kepada kita Bahwa teman Terbaik Adalah Mereka Yang senantiasa Mengingatkan kita Untuk melakukan Kewajiban Yang kita miliki Agar nantinya Berdampak baik Pada kehidupan kita Pula Jiwa ini Terkadang Memiliki Masa semangatnya Dan juga Futurnya Serta Manusia Adalah Tempatnya Lupa Untuk itu Disinilah Pentingnya Teman baik Dan soli Untuk Mengingatkan kita Tatkala diri ini Mulai lupa Maupun Mulai berada Dalam masa Kefuturan Percayalah Bersamanya Keistikomahan Kita pun Akan terjaga Insyaallah Alhamdulillah Alhamdulillah Pesan Singkat Dari kami Untuk tutorial Teruntukmu yang memiliki teman terbaik Pegang eratlah ia karena teman yang demikian Benar-benar sulit didapatkan Ini adalah kami Kegelapan di langit malam Mehias bintang dan bulan Tak pula terlewatkan Kehadirannya di antara semak beluka Yaitu kunang-kunang Yang terbiasa dalam kesunyian Gemerlap cahayanya Memancarkan keindahan Begitu syahdu dan tenang Membangkitkan ingatan Akan suatu hal Ingatan itu adalah tentang Kau dan aku Kita semua Pernah bersama Dalam suka dan duka Benar pakai larah yang tak henti-hentinya Oleh untayan kalimat yang Makin terucap sebagai bentuk ujian Ya Allah Anugerahkan Namun kita saling nasihati Untuk selalu bersabar Dan bertawakal Kita semua Pernah berjuang mendaki Setiap angan yang menjuang tinggi Serta pernah menjajaki Setiap jalan pengorbanan hidup ini Hadirnya dirimu Bagaikan bulan Yang senantiasa menemani kunang Pada waktu malam Senantiasa memberi dukungan Dengan sinar cahaya semampu Yang bisa diberikan Teruntuk kunang Yang sedang mencari Kebenaran Terkadang kunang menjelajah Di sekitar semak beluka Yang rumitnya Bagaikan jalan dawah Islam Begitu sulit itu Hal apa yang senantiasa Menjadi rintangan Dan penghalang Selalu tak tertebak Oleh pikiran Untuk itu Janganlah pernah kau hilangkan Cahayamu hari bulan Meskipun perlahan Karena Percayalah Hadirmu begitu berarti Dalam hatiku Kau sudah menjabat Sebagai teman terbaikku Kembalilah bersama Berpegangan tangan Genggaman ini Selalu kuharapkan Yang menjadi perisai Dan penopang Bagi jiwa-jiwa yang Sudah goyah Dalam menyusuri Jalan perjuangan Untuk itu Kembaliku katakan Jangan lepaskan Kenggam kembali Dan bertahankan Karena aku tak ingin Kau pergi Dan hilang Tetaplah berada Di sisi Dan saling menguatkan Jadilah seperti kunang Yang meskipun Dalam lingkungan kegelapan Selalu Dan cahaya Kepada alam sekitar Meskipun hanya Semampu yang dapat Ia berikan Aku ingin pergi bersama Meneliti jalan Ketaatan Dalam bingkai Kebahagiaan Sembari menata Jalan terjalan Dan tak beraturan Agar tujuan Lillah kita Dapat segera Bersuah Menyelukkan harapan Kebaikan Untuk dinul islam Dalam naungan Rahmat Sertari dorong Semesta Allah InsyaAllah Allahulah Mustahranah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton